Lagi dia udah Dan kita masih ada flicker Wuuu gila itu dia fungsinya nice banget itu Halo semua selamat datang di Celaga Pemandan Dan di vlognya gue bakal bahas Layla dengan review sekalian skin The Aspirance ya Dan harusnya sih gue gak bakal banyak bahas skinnya Paling ya kita lebih bahas gameplaynya Layla Maka akhirnya ditonton dulu sampe abis Karena harusnya kita jumpa Antara dua fighter nih Tapi ya gue berharap jumpanya satu lane nya sama Yin Ya lumayan aja sih serunya pake Layla pas lagi ada Yin Ya kan hero culik begitu Kita cuman modal skill flicker Untuk pake Dah kalo misalnya gak ada itu spell ilang udah langsung kita harusnya Tapi lumayan juga sih untuk basic attack efeknya ya Dari skinnya Oke jadi kita yang penting skill satunya ini kena guys Kalo misalnya kena ya Itu artinya kalian bisa basic attack dari jauh Lebih jauh dari yang biasanya Nah ini skill 2 yang kalian bisa attack tuh Meledak dia cuy Lumayan nih Kayak Yin kayak gini kan dia gak ada dalam segi apa ya Damage yang gede gitu ya Lumayan bisa kita cicil dia nih dari jauh Jadi kok skill 2 nya kalian pake ke minion ke hero musuh Itu bakal bikin ya Ada efek keledakan yang muncul Kena tuh si Yin nya dalam situ Wih maju dia loh Dia maju loh Oke lah Layla nih bos Oke mabok itu Yin nya Tapi gue liat ada si Natalie yang tadi Udah mulai menghilangnya kan Dan gue juga bikin bukan bikin damage guys Bikinnya gue udah namanya Dreadthrown armor Nah apalah tuh namanya Jadi itu hitung dasar Dari anti kuiras Buat nahan physical damage Yang emang udah tinggi dari musuh ya Karena kita udah tau skill 1 nya Yin tuh udah emang sakit Dan mereka juga nih musuhnya ada Natalie Makanya gue harus bela-belain Harus bikin atom itu dulu tuh Nah kayak gini tuh Kok kita gak bikin ya Darah kita setengah abar pasti Kan lumayan nih kita bikin item begituan Ya biar kita bisa Stay alive lah Buat Stay dulu di laning gitu Ngambil minion ya kan Biar gak pake spell flicker juga Terlalu cepet gitu ya Terlalu dini juga pake spell flicker juga bahaya Kalau kita harus pake ini spell tuh Sebaik mungkin ya kan Itu kuncinya main Layla guys Dan Sisanya paling dari jauh begini Kalian bisa hit pake skill 1 Basic attack Skill 1 basic attack Nah itu bisa kalian manfaatkan Biar nantinya musuhnya ini Ya agak harus maju ya kan Nice Natalie nya kena cidu Amat skill 2 plus basic attack loh Dia gak sadar Kalau dia tuh keliatan ya kan Gara-gara ada Lele Selena Mungkin ada yang sadar tadi ya kan Ada trap yang emang udah ditaro Amat si Selena nya Bikin nanti Keliatan Wow Ada skill efeknya juga Dari ulti kita cuy Yang muncul kayak skin hero ya Jadi kalau misal kita apa gitu Ulti ya Ada muncul semacam Kayak karakter yang Pop out Di sisi kiri Lumayan juga sih Ultinya tapi bagus juga ya Dan kita enaknya tuh Kalau main Layla guys ya Nyicil harus dari jauh cuy Nanti kalau udah Kena lagi Wah gila Nelmaju aja nih Oke Nice Kita Wah adeng daru Wih gila nih sih Natanya ngeri banget sih Kalau gue gak bikin itu item defense Kayaknya gue langsung dipanis Dia nih hilang juga Kita cuy Oke Skill 1 lumayan Lumayan bisa memberikan Waktu buat dia gak Langsung conceal gitu ya Gak langsung hilang Mana gue abis dong Oke nice Lumayan dapat Dari Minion Masih bisa Gak perlu guys Gak usah pake regen Gak usah pake clicker ya kan Gara-gara ada item ini aja ya Kalian bisa lebih menahan Damage mereka di awal Itu tips buat kalian yang Mungkin gak sadar gitu ya kan Main Layla tuh ya Gak mesti harus kayak Sesuai urutan item gitu ya Harus kayak Oke harus bikin ini dulu Bikin item damage Kalau emang sesuai situasi gitu ya kan Dan emang perlu bikin item defense Bikin dulu cuy Ya Kita bisa ulti Coba Langsung Ulti memang ngenal Langsung Itu kayak lasernya kok Kayak lebih gede ya Apa perasaannya Kayak agak lebih gede ya Kayak skill 2 nya Selena Nah itu loh Pas pake skin yang agak mahal ya Lele nya tuh kayak agak aneh gitu Jalan nya Ini ultinya nih Kayak agak gede ya Perasaan mungkin Karena Kalau gede Banget Ya Berarti Skin ini mempengaruhi gitu ya Nanti kayaknya Enggak sih Kayaknya Perasaan aja tuh kayaknya Kadang-kadang tuh gue kayak Kalau liat skin-skin yang Mungkin mewah gitu Skill efeknya tuh Kadang-kadang kayak Keliatannya gede gitu Padahal kayaknya Mungkin biasa aja sih Oke Tapi udah jadi wind talker Dan kita juga masih ada Deathroughted armor Kalau dia mau maju nih Wah gila Beneran dia majuin loh Pake ulti Masih ada Flicker sambil basic attack Cui nih Kalian bisa liat nih Kita cicil terus Oke Basic attack Basic attack Aduh ya ampun Dateng Natalie loh Dari situ loh Oke lumayan Tapi kita Minimal sebelum keluar ya kan Ya kita udah Sekaratin si innya Dan ini si Natalie nya Masih stay dong dia Di atas Di atas rumput sini nih Dan kita juga Sebenernya bisa Pake ulti gini Tuh Jadi itu cara guys ya Biar nantinya Kalian bisa dapetin item Walau Kena zoe Uning nice Dateng si Selenanya open map Thank you Selenanya Jadi kita bisa langsung Dapetin minionnya Lagi dateng si innya lagi Wuh Kita skill 2 bis Ketak Lumayan loh ya Tinggal setengah bar lagi Tuh orang Wih dateng juga Granger nya loh Jadi ini cara buat kalian Emang main Layla ya Jadi kadang-kadang tuh Layla tuh Terbuli sekali guys Tapi tenang ya Early nya aja yang terbuli Tapi kalo udah masuk Fase mid game aja lah Udah jadi tuh Wing talker Scarlet Panther Dan juga ada si Barker Puri Udah enak tuh Main Layla tuh Wih ada si Natal nya lagi Gue pengen ulti tuh orang ya Pingin gitu loh Gue langsung pencet ulti ya kan Biar meledak Nice Oke itu gue iseng berhadiah aja guys Karena gue sadar kayaknya Si Natali nya masih mau Fase conceal Dia kena skill 1 dong Wah langsung Ada yang komen bilang kayak gini nih Wah bang lu nge-cheat ya Lu cheat map hack ya Oh matamu Ini aja gue gak tau nih Natali nya dimana tadi Kalo kalian liat tuh Di map tuh gak ada keliatan Natali ya Kalo emang gue map hack Atau mungkin pake Apa ya Efek cheat yang bisa Ngeliatin musuh gitu ya Kita harusnya bisa Ya ngeliat di map gitu ya Sedangkan kalian juga yang Liat gue bikin konten Harusnya liat juga gitu ya Dimana musuh Tapi ini kita gak tau nih Model-model Style Skill aja gitu ya Pake skill 1 Hoki-hoki gitu kalo dapet Si Natali nya tadi emang Itu hoki banget sih itu Gue kayak meta feeling aja sih Ini antara emang Si Natali nya lagi disini Waduh dia Pas banget skill 1 sih Canggih Dia langsung tau kita dalam situ loh Meninggoy itu si ayah bucin Horor si Natali nya nih Macem apa aja dia itu ya Dalam lu Aduh Wah hilang dia Cepet banget sumpah Kayaknya perasaan masih ada waktu Sebelum dia hilang ya kan Langsung hilang lagi deh loh Oke Oke sip Selena nya disini Nah kalo udah ada selena disini Agak berani gue maju cuy Tapi kalo gak ada yang makeup Gak ada yang open map Gak ada yang minimal Ya nge-cover kita dari Daerah sini lah Gak susah tuh Putih Cepet Wah hilang dia langsung Gue pikir sempet dapet Hmm lumayan nih Liat Kalian liat ya Hmm lumayan sih Canggihnya kita cicil-cicil modal Basic Attack sama seke satu Yang gak kena tadi aja Udah bikin dia setengah bar guys Bisa banget sih Ini si Layla sih Bisa bersinar ini Oke dari Tengah sini kita coba Main aman banget guys Aman banget mainnya pokoknya Kalo emang bisa ya Kalian untuk Pake Wind of Nature nya ini Untuk minimal bisa Ya jangan pake flicker gitu ya Untuk pas wind of nature Nah itu Bagus Jadinya nanti kalian bisa pake Skill flicker Atau mungkin pake Ya Skill 2 Skill 1 gitu Minimal untuk ke slow Jadi Masih ada Pertolongan lain lah Untuk kalian yang emang Udah pake wind of nature Tapi kalo misalnya Udah pake wind of nature Pake juga flicker Nah itu udah Biasanya udah agak pasra itu Layla Makanya kenapa Gue bikin langsung wind of nature Kayak gini nih Ini kalo misalnya Kalian lagi diciduk Kayak gini tuh Kan lumayan tuh Kombonya Si Yin nya udah gak Ada lagi dia udah Dan kita masih ada flicker Wuuu Gila itu dia Fungsinya nice banget itu Tapi trapnya ya Trapnya tadi Sempet Kena injek Sama sinata Jadinya sinatanya Kena Visible effect Dan bikin dia gak bisa Ngincetita coy Karena kita udah mundurnya Jauh banget Tapi itu tadi Cuman modal Beberapa detik aja gitu Kalo telat ya Telat aja kita mungkin Untuk flicker Itu kita udah kena Basic attack dia coy Tapi karena gue tadi Udah kayak Oke lah Kita skarat Yin juga skarat ya Gue flicker Basic attack Matinya Yin Kita malah selamat Oke Dan jadi udah Si skarat phantom Dan nantinya Kayaknya gue bakal upgrade Antik wiras ini ya Dan Untung Kalo misalnya Udah late game Mungkin udah masuk Menit 12 Nah nanti Gue bakal jual Bikin thunder belt Kayaknya Kita liat dulu coy ya Oke Waduh Oke Gak ada yang liat Harusnya ya Di menit tadi Karena kita tadi Lagi ulti Ke musuhnya ya Cuman sayang sekali Itu bukan musuh Tapi itu lord ya Oke Gak apa-apa Harusnya itu Jangan dipencet gitu ya Itu emang Gak boleh guys ya Ulti tuh harus diarahin guys Aduh Gue pencet doang lagi Gue bikin Mas udah auto aim gitu ya Udah auto aim ke Layla Eh malah ke Laylord gitu loh Bukan Layla Aduh Laylord Laylord Lordnya langsung Kena ulti Itu lordnya mungkin Kaget Dia lagi diem Lagi makan Ini kenapa Layla ulti Gue ada Pikiranya lagi Mau ngambil lord Padahal Lagi mau ulti Siapa gitu Aduh Kadang-kadang Gue ketawa sendiri Gitu sama gameplay Gue guys ya Karena Ya Kita tuh Kan main ya Ya gak sadar juga gitu ya Kadang-kadang kan kita Kasih paham diri juga gitu ya Gak boleh Pencet Harus diarahin skillnya Ya kita juga Kadang-kadang tuh Kayak Suka langsung Mencet aja gitu ya Karena Oh tinggal musuhnya Tinggal setengah bar nih Tinggal satu hit Langsung kita pencet ya Kan macem Kayak udah pasti kena gitu Padahal itu Utinya ke lord gitu loh Aduh Bukan ke Layla Malah ke Laylord ya Malah belok Jadinya Oke Sabar dulu Waduh Gila itu orang diem Kayaknya mau cocokin Pas-pasin sama Damage kita gitu ya Padahal Kita nih auto-aim ya Kayak granger gitu kan Skill satunya harus diarahin tuh Kalau kita basic attack sih Yang auto-aim skill 1 Arahin juga sih Emang bener Wih Kok dateng deh nih Oke Wah basic attack aja Masuk hilang dong dia Nice banget Tapi tuh Si Natalie nya juga Udah mulai Harusnya Ya mikir-mikir lah Mau nyiduk kita ya kan Karena mau gimana pun cara ya kan Kita dua pertolongan nih Dari win of nature Wih di ulti lagi kita guys Masih ada win of nature cuy Ini gue belum pake lagi nih Karena dia tadi Gak kena skill satunya nih Kita pake aja win of nature nya nih Untuk basic attack sama dia doang Wih dateng lagi nih orang loh Gila Hampir aja Gila itu orang langsung di ulti aja Nice Oke masih ada ulti Masih ada Uh Langsung kita nice Uh dapet Mundur Mundur dulu Hanabi Hanabi yang di mid lane Gila hanabi nya mid lane Ini juga karena range nya si Layla ini gede banget Dan jauh banget Kadang-kadang tuh kita lagi nge clear minion ya Tiba-tiba tuh malah belok Nge clear jungle monster guys Karena aim nya gede banget Dan itu si natanya mati kena trap Gila Udah gimana gitu ya si natalinya ya Kena trap nya mati Amalela juga gak bisa gitu ya Udah mau diincer si Layla susah bener gitu Oh gila diculik sama yinnya tuh Horor banget sumpah tuh yin Tapi dia udah gak bisa lagi guys Macem-macem ama Layla cuy Layla nih bos Udah ada matcher ada flicker lagi Itu skill 2 gak ada yang kena tuh Nanti kalau misalnya dia mau ngejar kita ya kan Kita udah pake win of nature Buat imun dari skill dia Skill 2 juga biasa kita Ya udah kena Kena aja gitu ya Tapi kita basic attack terus Lumayan-lumayan Itu modal guys ya Itu modal item defense di early Gak mesti harus jadiin itemnya Tapi bikin aja itemnya Emang cocok sekali untuk dibikin dari early ya Dan bisa untuk nahanin Damage early musuh yang punya Damage output yang tinggi Yaitu dengan bikin red dotted armor Red dotted armor Susah banget namanya Bukan kayak namanya aja Jono kuiras gitu ya Karena aku mungkin Apa Ini armor gitu Namanya indo banget gitu ya Nice Langsung meninggoy juga Si double killnya Si air ranger nya cuy Aduh Laylord Laylord Nah ini baru Laylord nih Layla ngambil lord maksudnya ya Tadi Layla nya malah Malah multi lord yang belum harusnya diambil gitu ya Mungkin kita kalo udah ngambil-ngambil lord kayak gini Udah enak nih Udah cepet Udah enak buat kita tuh kayak tinggal basic attack doang Gak perlu harus ulti Gak perlu harus skill 1 Gak perlu harus skill 2 Ya kan Sudah cukup Wih Kena itu Damage kita juga udah sakit banget guys Full item ya Sudah full item Dan kita juga tebel nih Gila model itu aja ya Armor satu biji itu aja guys Bisa bikin kita kayak Stay alive for the long time Gila Artinya apa bang ya kan Artinya adalah bertahidup dengan Waktu yang lebih lama Nah ini kita bisa bikin ya kan Mungkin Niatnya mau bikin thunder belt guys Tapi daripada kita bikin item defense ya kan Kita bikin aja item damage Yang punya true damage ya kan Waduh Yang namanya adalah endless battle Karena itu tadi penilaian gue aja guys Di mid game Takutnya ya kan Kita kurang Apa ya Kurang pertahanan Tapi ya gue liat kayaknya Untuk Dari si Layla nya juga Karena udah ada win of nature Kayaknya udah cukup banget Modal kita untuk bertahan ya kan Karena udah bisa Mantai banget nih Damage kita juga udah masuk Nice triple kill Ini kita langsung aja Dapetin mainnya gue guys Waduh grangernya selamat Oke Emang belum rezeki ya Dan itu grangernya juga udah mundur Jauh banget Dan nerse kita udah gak dapet maniac Jadi udahlah kita bodoh amat Mending minion aja dulu coy Minion dulu Let's go Kita langsung aja Clear semuanya Woy Gila hampir kena itu si greger Oh kena gue maju sih Oke Waduh satu hit Oke Langsung aja Kita hit Woy deh Aksumat Aksumat Natalanya langsung Nginjat kita guys Itu masalah apa sih Natalia Menti fast banget Kayaknya dia besi ketek kita coy Dan kurang lebih kayak gitu guys Game play dari si Layla ya kan Kita pakein skin aspirans Menurut kalian kayak gimana Comment di bawah cuy Dan jangan lupa guys Di like, di share, komen Dan juga di subscribe Channel dan Youtube GaperMind Dan Bye bye semuanya Oh iya Buat kalian yang mau request hero Bisa langsung aja request Di kolam bawah ya Sampai jumpa